Pemirsa sebuah bus karyawan yang terparkir di pinggir jalan Pantura Brang Songkendal, Jumat pagi terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, satu unit mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api yang membakar bus karyawan ini. Api mulai membakar bus karyawan bernomor polisi H1409HR yang sedang parkir di pinggir jalan raya Pantura Brang Songkendal. Api dengan cepat membakar bus yang ditinggal sopirnya, usai memperbaiki dinamo yang ngadat. Besarnya korban api membuat pengguna jalan Pantura Brang Songkendal memilih berhenti dan mengambil lajur lainnya. Satu unit mobil pemadam kebakaran pos Kalimungkendal dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar seluruh bodi bus karyawan ini. Menurut saksi, bus karyawan ini berhenti dan parkir di pinggir jalan sekitar pukul 7 pagi. Sopir kemudian meninggalkan bus dan selang beberapa lama, api mulai terlihat membakar bagian depan bus. Api dengan cepat membesar dan membakar hampir seluruh bodi bus. Sopir kemudian memanggil montir dinamo. Karena ada kendala di bagian mesin. Usai dicek mesin dan tidak ada kendala, sopir kemudian meninggalkan bus terparkir di pinggir jalan. Ada kendala enggak apa-apa? Enggak ada. Terus sudah saya pulang enggak? Nah, katanya rusak enggak? Ya kendala enggak semaku, otomatisnya itu pendul. Saya panggil itu tukang bengkel dinamo. Terus? Terus cek, oh enggak apa-apa, disetir. Nah, coba ya jeng-jeng-jeng. Bisa? Terus cek, kira-kira seperempat jam saya pulang. Pulang belum ada api berarti ya? Belum ada. Belum ada api ya? Belum ada. Dugaan sementara kebakaran bus akibat konsleting pada bagian mesin. Saat ini kasus kebakaran dalam penanganan posek berangsung kendal. Dari Kendal, Tim Liputan TVKU melaporkan.